Halo semuanya, selamat datang di channel game pemain dan di video kali ini gue bakal bahas Balmoon ya Fighter yang udah lama banget cuy gak muncul padahal waktu sekitaran 3 season yang lalu ya kan Popular banget nih hero karena ketutup sama hero yang udah di buff Jadi langsung aja cuy masuk ke gameplaynya Dan kita masuk guys untuk gameplaynya Balmoon ya Sekedar info untuk kalian, sekarang game permain udah ada akun snack video ya Kalian bisa langsung aja cuy coba cek di snack video Karena kita bikin konten video disana pake facecam Untuk kalian yang mau coba follow bisa cek linknya ada di deskripsi cuy ya Buat kalian yang belum punya akun snack video bisa langsung aja login atau daftar pake facebook Bisa pake email juga, jadi mudah banget cuy Oke, ini kita coba untuk puter-puter dulu skill 2 kita ke si jauh headnya ya Jauh headnya versi damage nih Waduh ada juga nih orang Nah, apa ada juga si sylvana gile Dua fighter ya Yang ngeselin banget secara damage di early game Wais Waih gila Awas Tapi lumayan sekarat dia Kenapa dia sekarat? Karena dia skill 2 nya dalam turret Dan posisinya dia udah nyicil kita duluan Jadinya turret nyerang dia Nice, lumayan Kita secara darah harusnya lebih unggul dari si sylvana Tapi kita ini kenapa masih di zoningnya sama dua fighter cuy Ada orang di dalam sini ya terutama jauh head dan dia sekarat Gue masih belum ada flicker sih jadi ngeri guys Kita skill kaburnya ini dari skill 1 doang ya Ya, otomatis kita kalo udah pake skill 1 Udah gak ada lagi skill kabur guys Kalo udah posisi kayak begini ya Flicker kita pun lagi Cool down Wais Oke Turret menyerang dia Mantap Oke, good Oke, kena gocek cuy jauh headnya Hmm Sayang sekali jauh head Anda belum beruntung ya Dia gak taunya dapet momen untuk hidup kita Sebenernya hampir ya Tapi sayang sekali dia Ragu-ragu Dan dia pas liat darahnya udah sekarat Mau-mauat mati gitu ya pokoknya Dia langsung tiba-tiba flicker dan malah gagal ngekill kita Dia yang terkill sama turret cuy Ama damage kita juga sih Jadi lumayan Kita dapet 1 point kill Di saat kita diganking tadi sama 2 orang Ngeselin sebenernya sih kita Darahnya langsung sekarat guys Sejauh head sakit banget ya Dia kok lagi aktifin smart missile tuh skill 1 Di early game tuh Sakit bener Gue sampe harus bikin yang namanya Kayak item dasarnya Kursi helmet Biar minimal kita bisa nahan damage-nya Hmm Oke, dia dapet regen Biar bisa nahan damage magic-nya musuh Lumayan juga kita dapet HP ya dari Essence atau stats Item dasar dari Apa ya? Kursi helmet? Nah, jadi kita bisa langsung geprekan maut Nah, apa itu si Silvana Niatnya sih mungkin mau nge-gurung kita ya Tapi gue udah liat Hayabusa sudah ulti Artinya adalah sudah tidak ada lagi Skill untuk ke kita ya Selain ya paling Silvananya aja yang ulti ke kita ya Gila, dirusuin sampe sono loh Guys Jangan sampe sana teman Terlalu jauh Mainannya terlalu jauh ya Anda punya base Wah, gila link-nya masih niat loh Wah, mabok link-nya Gila Gak gitu juga link Oke, sorry Angela Bukannya gak mau bantu Tapi anda sudah terlalu Out of position Itu posisinya dia jatuhnya Di depan mereka semua loh Oke, gue harus coba nyiduk lagi Satu orang mungkin Hey, vale I'm coming Waduh, ulti flicker Ini dia yang enaknya Weh, gila ada ulti juga Silvananya Tapi gak kena Jadi ya kenapa Balmon masih enak buat kita pakein flicker Ya karena dia bisa combo ulti flicker Hampir kena ejector skill 2 dia dong Lumayan Kita bisa ngedelay dia juga Plus Kita juga bisa Langsung balik ke lane Dan dapetin XP groba Nah kita lagi jadikan dulu Bloodlust X guys Item yang kita bisa pake Buat dapet darah Pas kita nge-clear Pakai skill 2 Karena skill 2 ini adalah Efek skill damage Yang bisa nge-trigger Efek spell fame Jadi spell fame ini Ya kita udah tau banget Dapet darah dari skill Sedangkan Ya kalau Kita pake basic attack Gak bakal dapet apa-apa Aduh Pas banget sumpah Wih jauh head Ini dia gak enaknya guys ya Kalau Kita udah pake flicker Wih di flicker juga Kita gak bisa lagi kabur Posisi ke 1 udah pake Flicker juga lagi cooldown Udah pas lah pasti Tapi posisi secara goal Kita gak terlalu Kalah ya Dari Beatrix nya Tapi temen kita nih Peringkat 2 nya Kalahnya lumayan Jadi secara Statistik Data Goal Score Kita kalah nih Untuk early game ya Apakah kita bisa bawa ini Sampai mid game Sampai jadiin Moskov nya juga Moskov kalo udah late game sih Bakal ngamuk sih Tapi tenang juga Balmon kalo udah Dapetin moment Untuk dia ulti 2-3 dapet geprek Waduh Gue pas banget lagi Baru siap pake Seja 1 Liatnya mau Apa ya Mau nge-cc dia guys Mau ngedorong dia ya Tapi ya dia Duluan ejector Jadinya kita malah Kehitung skill pull down Dan kita juga sebenernya Masih Kuat nih Buat nahan Jadi banyak banget Faktor kenapa Balmon ini masih Jadi Apa ya Faktor yang kurang Diminatin Ya gara-gara dia Banyak hal yang bisa Buat dia tuh kalah Ya dari segi Fight Atau password Cuman kalo begini Nah Kok dia udah dapetin Moment untuk dapetin Last hit Wah itu Dia bisa langsung Barbarin siapapun sih Ayo Mau maju sini Udah ada blot Oke Waduh Gue pas banget Plikernya buat Ngehindarin ultinya Vale Kita pas Plikernya ulti Siaya Bucin Wah ini yang berat Guys ya Yudoranya 041 Jadi Makanya kenapa Ini magenya Yang mungkin Bikin temen kita Ini kewalahan Kayaknya Cuman ya Gue berharap Link sama Moskovnya bisa Apa ya Ngebantai gitu Mungkin Kayak Yang kita lakuin Di bawah Karena kita tuh Kayak kuat banget Untuk nahan Tiga orang Sebenernya Cuman kalo udah Posisinya kita Mungkin Udah keluar dari Turet Atau mungkin Posisinya kita Udah mau Ngefight back Balik Biasanya Kayak tadi Tiba-tiba ada Si Vale Lagi ngececek kita Ada Ultihaya Busah lah Kalo kita Kayak posisinya Ngehold dalam Turet Kayak kita tuh Strong banget Mau tiga orang Yang majuin Oke Ini blot Blotlass udah jadi Minimal kita bisa Ada darah tambahan lah Dari pas kita Skill sama kita Ulti Jadi geprekan Ultinya aja Itu bisa dapet darah Karena kita Pake Blotlass Makanya kenapa nih Item Emang item Wajib banget Buat Balmon Hampir susah Untuk diganti Ya Kalo mau diganti pun Palingin harus Kayak Pake item Sejenis Mungkin Blotlass Yang kita Komboin Dengan Weh Weh Orang Zufas Weh Gile Untung Gue dapet darah Jadi Penggantinya Blotlass Kayak susah Banget Untuk kita Cari Karena belum Ada item Yang bisa Gantiin Efek Spell Fan Buat Hero Fisikal Makanya Kita Lihat banget Ini jarang Kita Lihat musuh Atau Mungkin Kayak Tim Yang Make Hero Tipenya Itu Main Skill Pakainya Itu Enggak Blotlass Pasti Make Juga Ya Konsepnya Itu Karena Simple Banget Pakai Skill Dapet Darah Gak Perlu basic attack Dapet darah Itu Enaknya Spell Fem Kalau Mungkin Kedepannya Mungkin Kalian Nonton Di Tahun Depan Mungkin Di Tahun 2023 Dan Udah Ada Item Spell Fem Buat Fisikal Lagi Selain Dari Blotlass Mungkin Kalian Baru Komen Video Ini Bang Udah Adalah Spell Yang Lain Selain Blotlass Baru Kalian Boleh Komen Tapi Karena Untuk Saat Ini Belum Ada Di Tahun 2022 Untuk Item Selain Blotlass Ya Blotlass Masih Jadi Pilihan Sekali Buat Balmon Nah Untuk Item Palingan Kita Komboin Dengan Item Item Yang Kalau Kita Ngeskill Kita Basic attack Dapet Tambahan Moment Speed Nah Itu Adalah Item Hunter Strike Dan Item Brute Force Gue Yakin Di kolom Comment Ada Yang Nanya Lagi Bang Kenapa Nggak Pakai War X Hunter Strike Bagus Kabang Dibandingkan War X Nah Itu Adalah Pertanyaan Yang Sebenarnya Gini Mungkin Kalian Bisa Tanya Apakah War X Cocok Untuk Gameplay Kalian Nah Itu Yang Bisa Jawab Kalian Sendiri Kalau Hunter Strike Itu Kalian Harus Coba Bandingin Itu Kayak War X Kalian Coba Dulu Liatin Efeknya Gimana Enak Gak Untuk Gameplay Kalian Baru Kalian Coba Pakai Karena Jujur Hunter Strike Cocok Sama Gameplay Yang Gw Mainkan Terutama Untuk Hero Yang Tipenya Itu Kalo Pakai Skill Pake Basic Tag Dapet Tambahan Moment Speed Nah Itu Hunter Strike Enak Banget Kalo War X Kita Tuh Yang Susah Bukan Hero Yang Tipenya Buka War Lama Lama Di War Gitu Sampai 20 Detik Yuzong Balmunt Gitu Dia Datang Langsung Muter Skill 2 Sekar At Musuh Langsung Ulti Kabur Gitu Konsep Dia Main Skill 2 Lagi Dia Kalo Kayak Gitu Cara Main Itu Hunter Stack Lebih Enak Kayak Gini Jadi Dia Kerjanya Gini Skill 2 Kalo Ulti Kalo Kalo Ada Skill 2 Lagi Kalo Gak Ada Kabur Dulu Dia Jadi Konsep Gitu Gak Cocok Untuk Yang Main War X Karena War X Main Nya Stack Kayak Gini Ini Kerjanya Gini Bayangin Kalian Kalo Pake War X Harus Tunggu Stack 8 Keburu Mati Musuh Stack Belum 8 Gitu Untuk War X Jadi Itu Adalah Penjelasannya Yang Mungkin Yang Nanya Kenapa Gak Pake War X Dan Lebih Enak Pakaian Terstrike Karena Itu Item Cocok Banget Buat Gameplay Yang Gua Mainkan Dan Takutnya Nanti Kalo Ada Yang Nanya Bang Kenapa Lu Pake Hunter Strike Dan Gua Pake War X Kok Lebih Keliatan Jauh Perbedaannya Jelas Karena Itu Dua Item Yang Beda Walaupun Sama Sama Ningkatin Movement Speed Cuman Secara Overall Damage Kalo Kita Lihat War X Lebih Menang Gara Gara Dia Bisa Sampai 100 Lebih Terhitung Dari Total Stack Yang Dijumlah Buset Tapi Kalo Hunter Strike Gak Kalah Juga Cuy Karena Dia Langsung Ada Point Start Yang Tinggi Gak Perlu Ada Kumpul Stack Kayak Gitu Nah Dia Udah Langsung Ada 90 Kalo Salah Point Stack Eh Point Physical Damagenya Yang Dimiliki Nama Hunter Strike Jadi Yang Bikin Hunter Stack Langsung Gede Damagenya Langsung Kita Puter Langsung Aktif Cuy Nah Kau 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 Gini Udah Enak Banget Nih Kita Udah Jadi Brute Force Udah Jadi Hunter Strike Udah Jadi Juga Item Blood Last Dua Item Yang Kita Udah Tau Banget Ini Bisa Ngasih Movement Speed Hunter Strike Ngasih Movement Speed Brute Force Ngasih Movement Speed Terhitung Dari Stack Yang Didapet Nah Udah Jadi Nih Dua Item Yang Bikin Musuh Susah Kabur Dari Balmone Jadi Makin Sulit Musuh Kabur Udah Udah Makin Gak Bisa Dari Apa Ya Dari Si Balmone Ini Untuk Susah Kabur Atau Susah Kejar Karena Dia Bisa Manfaatin Stack Speed Yang Didapet Nah Pede Open Map Langsung Kita Puter Aja Puter Puter Pake Ulti Kita Puter Terus Puter Terus Kalian Liat Kita Kenceng Kita Pun Skill Kayak Gini Lincah Itu Bisa Ngegocek Gocek Semua Sisi Atau Skill Yang Kita Apa Ya Dikasih Gitu Ya Untuk Musuhnya Itu Ke Balmone Karena Kita Mau Di Slow Gimanapun Cara Kita Pun Udah Ada Peningkatan Movement Speed Dari Item Kita Pun Jadi Enak Banget Buat Ya Manfaatin Item Ini Buat Nge Counter Item Yang As Slow Jadi Item Slow Bisa Kayak Skin On Dikasih Ke Kita Nah Kita Pake Item Kayak Gini Itu Bisa Nengkatin Movement Speed Kita Juga Serasa Nggak Di Slow Dengan S Queen One Nah Penjelasannya Kayak Gitu Yang Gue Bawa Bilang Ya Karena Gue Suka Banget Nih Ngejelasin Tapi Nggak Sadar Yang Ngomong Apa Jadi Maaf Banget Gese Kalau Ada Yang Salah Gitu Kayak Secara Informasi Atau Mungkin Pengucapannya Salah Nah Itu Kalian Mungkin Dari Yang Ngomong Oke Kita Bisa Ulti Plicker Sebenernya Tapi Itu Udah Keburu Kelara Malord Udah Keburu Diendong Malord Gue Masih Mau Nyi Cing Cil Itu Sisypana Udah Keburu Diendong Itu Malord Jadi Kurang Lebih Gitu Game Play Si Balmond Jangan Lupa Di Like Di Share Comment Dan Juga Di Subscribe Nah Mvp Kita Kurang Lebih Gitu Semoga Kalian bisa Paham Dengan Penjelasan Yang Gue Sampaikan